Halo teman jumpa lagi kali ini saya kedatangan hal yang tidak biasa ya hal yang tidak biasa dengan kelistrikan yang biasa ini saya kedatangan batu batu ini menurut pemiliknya batu dengan kadar uranium 80% ini ya jadi bentuk fisiknya seperti ini ada mengkilat-mengkilat ini kebiru-biruan ya nah kelihatannya kemudian ini ciri-ciri fisik ya tangan setelah pegang ini kayak habis pegang yang arang gitu hitam tuh hitam hahaha jadi kemudian saya punya ini juga ini batu badar besi badar besi jadi pemiliknya minta supaya Hai cara mudah untuk deteksi sederhananya supaya kalau mau mau cari di mana di lokasinya begitu tidak asal pilih batu tidak asal pilih batu hitam terus diambil terus dikumpul ternyata kan beda jadi dia minta cara-cara sederhana untuk mendeteksi itu jadi saya disini saya punya magnet neodium ya saya punya ini ini kalau orang yang biasa main di listrik sudah paham ini tes pen apa digital tes pen digital tes pen nano elektrik ya pakai baterai ya jadi ini saya mau membedakan dua batu ini ini ke ini sama hitam tapi ini tidak 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 hitam tangan kalau setelah pegangin tidak hitam dia bentuknya agak padat ini keras ini biasa dibikin cincin batu badar besi jadi kita uji sederhananya kita gunakan magnet aja dulu magnet untuk batu dengan kandungan uranium ini tidak dimakan magnet ya tidak ini ya tidak lengket di magnet kalau batu hitam badar besi ini lengketnya lengket di magnet itu yang membedakannya yang membedakan pertama kemudian dengan ini dengan tes pen ini tes pen dengan baterai ini kita juga bisa membedakannya saya posisikan dulu ininya kameranya biar kameranya biar memudahkannya oke untuk selanjutnya saya menggunakan ini tes pen ini pekas sekali ini ya pekas sekali dengan kelistrikan ini tanpa menyentuh apapun dia bisa bunyi tapi untuk yang ini batu ini dia bunyi ya bunyi temannya jadi cara sederhana selanjutnya ini kemudian ini batu badar besi yang membedakan tadi dengan magnet dia nempel nempel sama hitamnya kurang lebih sama hitamnya dia nempel ini biasa dibikin cincin bunyi juga ya bunyi juga cuma dia beda dia bisa nempel magnet nempel magnetnya kemudian saya punya beberapa batu juga namun warnanya berbeda bentuk fisiknya juga beda bisa punya beberapa batu juga ini ada yang merah juga nih ada yang merah nah ini ada beberapa batu ya kecil-kecil aja ya jadi saya uji magnet dulu ya teman-teman ya tidak nempel ya tidak nempel yang ini juga tidak nempel ini yang uranium ya contoh batuan uranium dengan kandungan 80% tidak nempel magnet ya nah disini bunyi nah sama ini bunyi juga badar besi tapi dia nempel di magnet nah kita tes satu-satu bunyi ya bunyi ya teman-teman yang ini lagi waduh ini ini nah nggak bunyi ya oh disini yang banyak medan medan listrik banyak peralatan kelistrikan makanya saya ini oh kita cari posisi yang agak jauh sedikit dari medan listrik oke disini banyak ini perangkat perangkat elektronik jadi saya pindah posisi ya teman-teman dimana tidak ada medan listrik yang mempengaruhi alat ini ya kosong ya kosong ya tidak ada medan listrik di sekitar sini oke ini batuannya batuannya kita pindahkan oke uji magnet tadi sudah ya teman-teman ya untuk uji magnet sudah kita untuk meyakinkan lagi ini batu yang 80% ini batu sampel batu yang diambil kemudian ini juga rata-rata bunyi nah ini tidak bunyi teman-teman ya oh sekali-sekali bunyi jadi tidak tidak semua tempat dia bunyi ya titik-titik tertentu ya ini yang merah yang agak merahan ini tidak pilih-pilih tempat ini ini bunyi semua nah jadi sebagai kesimpulannya teman-teman cara sederhananya ya ya begini saja dengan magnet dan ini ini tespen digital ini pekas sekali ya tespen ini pekas sekali dia bisa kalau didekatkan dengan perangkat-perangkat yang beraliran listrik dia langsung bunyi makanya saya cari tempat yang tidak dipengaruhi oleh medan dan listrik ya jadi kesimpulan akhirnya teman-teman uji sederhananya kita gunakan magnet magnet neodium dan tespen untuk kadar dan kualitasnya mungkin butuh ini ya butuh uji laboratorium yang 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 lengkap lah laboratorium yang lengkap yang bisa menguji kadarnya berapa persen tapi untuk mau cari di lapangan itu ya sudah cara mudahnya ya dengan ini aja pak ini aja teman-teman nah magnet modal magnetnya karena magnet ini nempel di batu badar besi ini nempel dia jadi jadi memudahkan saja ini teman-temannya kalau mau cari di turun ke lapangan mau cari batu biar tidak asal comot asal comot batu beda ya dengan yang ini ini kandungan 80% 80% warnanya agak ini ya kadang ada kilau seperti kaca ya kristal seperti itu kalau ini batu-batu ini batu sebagai pembanding saja ini teman-teman jadi sederhananya begitu saja teman-teman magnet dan test pen cara sederhana untuk mendeteksi biar kita tidak asal comot ketika turun di lapangan sebagai informasi katanya kandungan uranium itu digunakan sebagai bahan baku baterai dan itu ya pembuatan nuklir ya tidak paham ke arah sana yang penting cara sederhananya saja yang biar kita kalau ada yang mau berminat turun cari-cari batu biar tidak asal comot batu ya ini aja modal magnet sama test pen test pen yang pakai baterai ya bukan test pen yang biasa test pen yang pakai baterai ini pekas sekali ya pekas sekali dengan medan listrik perangkat-perangkat karena di meja ini di meja ini ada komputer sehingga dia mendeteksi tidak menyentuh apapun hanya medan magnet jadi modal ini aja teman sederhananya untuk kandungan berapa persennya ya ke laboratorium sebaiknya oke teman-teman demikian dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video yang lain ini agak tidak biasa ya karena membahas masalah batu oke sampai ketemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih